Kambing Paris Hola, ada yang bisa tebak kita akan makan apa nih? Yups, bener banget. Amel dan Kak Anwar mau makan kambing dengan sajian ala-ala luar negeri dan super pedas. Wow, penasaran gak sih? Langsung aja yuk guys, ikutin proses pembuatannya. Guys, guys, namanya unik banget ya, kambing Paris. Guys, penasaran gak sih dengan rasanya? Jadi, aku memutuskan untuk pesan kambing Paris. Pertama-tama, minyak goreng dan margarin dipanaskan secara barengan seperti ini ya guys. Lalu kita masukkan daging kambing yang sebelumnya udah dikukus. Lalu kita oseng-oseng daging kambingnya nih, biar dagingnya gak ada perlawanan saat digigit alias empuk. Selanjutnya, kita tambahkan bumbu penyedap secukupnya ya. Seperti bawang putih, bawang bombay, jamur, mikvegetable, butter, dan bumbu babeh dulotnya. Setelah itu, kita oseng-oseng nih guys. Biar semua bumbunya tercampur menjadi kesatuan yang endul-surendul, kendul-kendul. Setelah semuanya menjadi rata, kita panggang nih roti babehnya terlebih dahulu nih guys. Dan jangan lupa ya, dibalik guys rotinya supaya gak angus dan matang sempurna. Yum-yum, ini siap disajikan loh guys. Kalau Amel sih tertarik banget sama yang ini nih kak, kambing rawit Vicky Niti. Mari kita masukkan minyak goreng, margarin, dipanaskan secara bersamaan. Masukkan daging kambing yang sudah digodok sebelumnya. Oseng-oseng terus, biar dagingnya makin empuk. Masukkan irisan tomat, bawang merah, jeruk tipis yang udah diiris, rawit yang masih utuh. Lalu jangan lupa, kita kasih bumbu babeh dolof. Oseng-oseng terus lagi, sampai daging kambingnya melambaikan tangan guys. Lalu kita plating deh guys. Hai guys, Assalamualaikum. Wajib salam. Duh seneng banget deh. Raku banget saya pak. Parah, parah, parah. Ini dari mana sih? Oke, jadi ini dari kambing babeh dolof. Wah, dan disini ada dua menu. Disini ada kambing, apa namanya? Paris. Paris, makannya itu sama roti. Roti ya fe. Cane atau prata atau ini roti. Babeh, roti babeh dolof katanya. Dolof. Kita coba ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat ini empuk banget ya. Empuk banget kak, benar empuk banget. Parah, cobain ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan di rumah, selamat makan. Bahkan rotinya dolo enak banget. Hmmmm. Sumpah. Enak banget. Ini roti enak banget bener. Rotinya dolo aja enak. Langsung jelah kita cobain ini. Tuh, lihat daging kambingnya. Ini bener-bener loh. Ide nya sangat cemerlang banget guys. Sekarang udah gak perlu jauh-jauh ya kak. Kalau mau makan kambing paris. Ini enak banget. Aromanya pake jelagur. Kita cobain dulu kali ya. Kita cobain rasa aslinya dulu. Mari makan. Aduh, daging kambingnya super-duper empuk banget loh guys. Bye guys.